Baik, judul kita golongan yang selamat Kita tidak ada maksud dengan judul ini bahwa kita ini paling selamat, tidak ada Karena kajian di Ar-Rahman tadi pagi Imam Bukhari menukil dan beratkan satu kaul, satu petuah dari Imam Hassan al-Bosri Imam Salaf al-Soleh, Imam yang wafat tahun 110 Hijri, lebih kurang Beliau mengatakan siapa yang merasa dirinya tidak munafik, dirinya paling selamat Justru dialah munafik, justru dialah yang tidak selamat, kira-kira itu maknanya Jadi kajian ini bukan untuk mengatakan, mengklaim kita adalah golongan paling selamat Kita cuma ingin share kembali siapakah golongan yang selamat yang disebutkan dalam hadithas Nabi Saya akan mulai menyebutkan beberapa hadith Dalam Sahih Bukhari ada beberapa redaksi, nanti yang saya ingat saja ya Nabi SAW bersabda La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq Hatta ya'tiahum amrullah Akan ada senantiasa Sekelompok ta'ifah Sekelompok umatku Yang zahirina alal haq Zahirina ala Itu artinya bisa diterjemahkan dua macam Pertama Menampakkan Sesuatu yang disebut haq Namun zahirina ala Pakai ala ya Dapat juga diartikan mereka berjuang, tolong, menolong Untuk al-alhaq Itu artinya Sampai datang janji Allah Bahkan di riwayat itu dia katakan Hatta yan zila Aisa Al-Masih Aisa Ibn Maryam Sampai turun Nabi Isa Alayhi salatu wassalam Tapi hadis ini teman-teman Bukanlah hadis Golongan yang selamat Hadis ini adalah Hadis tentang Pejuang di akhir zaman Maka orang yang menggunakan Hadis ini Untuk menjelaskan Golongan selamat Boleh dikatakan keliru Kenapa? Karena ini Cuma ta'ifah Dalam bahasa Arab Ada yang disebut jama'ah Kelompok besar Ada yang disebut firqah Kelompok yang terpisah-pisah Ada kelompok kecil disebut ta'ifah Bisa beda kan? Maka kalau ketemu kalimat jama'ah Dalam sunnah Dalam hadis Nabi Jangan bayangkan jama'ah pengajian Tapi jama'ah dalam hadis Nabi Adalah jama'atul muslimi Jama'ah umat Islam Dari mana ketahuannya? Ya dari Nabi sendiri Nabi SAW yang menjelaskan sendiri Yang paling tepat Untuk menjelaskan Golongan selamat itu Adalah hadis Imam Abu Daud Imam Tirmizi Imam Ibnu Majah Imam Ahmad Dan Imam-imam yang lain Apa hadisnya? Ini hadisnya juga banyak Redaksi Tentunya yang seingat saya aja Dalam hadis Imam Abu Daud Disebutkan Sataftariku Hazihil ummah Umat ini Jadi Nabi menyebut umatnya Mengatakan umat ini Berarti umatku Akan terpecah Sataftariku Ala salas Wasaba'ina Millah Menjadi 73 millah Apa arti millah? Millah sama dengan firqah Kelompok, 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 kelompok Kulluha finnar Semuanya masuk neraka Illa Millah wahidah Kecuali satu kelompok Siapa itu? Ala wahiyal jama'ah Yaitu al-jama'ah Pakai alif lam Ulama kita menjelaskan Al-jama'ah adalah Jama'atul muslimin Adalah Jama'ah umat Islam yang mayoritas Jama'ah umat Islam yang Mayoritas Saya didebat oleh seseorang Loh ente keliru kan? Di surah Al-An'am Nabi SAW ditugur Ditugur dengan apa? Dengan ayat yang menyebutkan Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia Mereka akan menyesatkanmu Dari jalan Allah Kita kasih tahu Kamu tahu asbabun nuzul ayat itu Itu diturunkan bukan untuk menjelaskan Perbedaan sesama muslim Tapi perbedaan antara muslim dengan musyrik Jika engkau mengikuti kebanyakan orang musyrik di Mekah Ataupun di Medina Maka engkau akan disesatkan Tapi ayat untuk orang musyrik itu Hari ini dipakai Digunakan untuk menyerang Mengkritisi sesama muslim Itu kesalahan dan dosa pemikiran yang luar biasa Itu bahaya Berarti sama dong Kita menganggap sesama muslim musyrik Boleh gak? Gak boleh Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Akan muncul berbagai macam Kesesatan Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Jalan selamatnya Jadi beliau tidak hanya Mengabarkan kepada kita akan ada masalah Tapi beliau juga mengabarkan kepada kita solusinya Solusinya atau jalan selamatnya Hanya ada satu Tidak ada yang lain Iaitu mengikuti jamaah kaum muslimin Dan berpegang teguh dengan kebenaran Mengikuti jamaah kaum muslimin Dan berpegang teguh dengan kebenaran Maka Ini terkait dengan pembahasan kita Bahwa Islam yang benar Yang sesuai fitrah itu adalah Mengikuti jamaah Inilah Pelajaran yang penting Pelajaran yang sangat penting Dari hadis yang mulia ini Terkait dengan pembahasan kita Islam yang benar itu adalah Islam yang mengikuti jamaah Pertanyaannya jamaah sekalian Apa yang dimaksud dengan Al-jamaah Apa yang dimaksud dengan Al-jamaah Maka ketahui lah Jamaah yang dimaksud disini Bukan sekedar Maknanya secara bahasa Yang artinya sekelompok orang Kalau kita baca tentang Makna Al-jamaah Di dalam Al-Quran dan Sunnah Maknanya bukan sekedar Sekelompok orang Atau banyak orang Lalu apa makna Al-jamaah Sheikh Saleh al-Sheikh Dalam syarah tahawiyah Beliau mengumpulkan Lima penafsiran Al-jamaah Lima penafsiran Al-jamaah Yang empat dari penafsiran Para ulama Ahlus Sunnah Yang satu lagi gak jelas Dari penafsiran siapa Mari kita lihat Lima penafsiran ini Yang pertama Yang dimaksud dengan Al-jamaah adalah As-sawadul a'azam Golongan yang paling banyak Golongan yang terbesar Penafsiran ini Diriwayatkan dari Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud Radiyallahu anhu Dan Abu Mas'ud Al-Ansari Radiyallahu anhu Dan ada hadisnya Tapi hadisnya do'if Ada hadisnya Yang berbicara tentang As-sawadul a'azam Golongan yang terbesar Akan tetapi hadisnya lemah Tetapi Sohih Riwayat penafsiran Ibnu Mas'ud Dan Abu Mas'ud Al-Ansari Radiyallahu ta'ala anhumah Ini yang pertama Yang kedua Al-jamaah itu adalah Ahlul ilmi Wa sunnah Wa al-asar Wa al-hadis Para ulamak Yang mendalam ilmunya Pengetahuan tentang sunnah Serta asar-asar Dan paham hadis Yang menafsirkan ini Adalah Imam Ahmad Abdullah bin Mubarak Al-Bukhari Dan lain-lain Imam Ahmad Berkata Kalau mereka itu Bukan ahlul hadis Saya tidak tahu lagi Siapa mereka Al-Bukhari Mengatakan Mereka adalah Para ulama Para ulama Ahlu sunnah Wal-jamaah Yang mendalam ilmunya Tentang Al-Quran Dan sunnah Sesuai pemahaman Para sahabat Ini yang kedua Penafsiran yang kedua Penafsiran yang ketiga Diriwayatkan Umat islam Inilah Yang tidak jelas Siapa yang menafsirkan ini Ini penafsiran yang batil Karena akan bertentangan Dengan hadis Tentang perpecahan umat Sebagaimana akan kita sebutkan nanti Nabi SAW mengabarkan Umat terpecah menjadi 73 Yang benar Hanya satu Al-jamaah Jadi kalau ditafsirkan Seluruh umat islam Adalah al-jamaah Maka Bertentangan dengan Hadis ini Nabi SAW mengatakan Dari 73 itu Al-jamaah hanya satu 72 bukan al-jamaah Maka ini penafsiran yang batil Kemudian yang kelima Yang dimaksud dengan Al-jamaah adalah Pemerintah Kau muslimin Dan masyarakat Yang berada di bawah Pemerintahannya Tunduk kepadanya Tidak memberontak kepadanya Ini adalah Salam Allah Penafsiran yang dipilih oleh Imam Ibn Jarir At-Tobari Jadi yang kelima Makna al-jamaah adalah Pemerintah Kau muslimin Ini yang dipilih oleh Imam Ibn Jarir At-Tobari Rahimahullah ta'ala Baik Jamaah sekalian Sekarang kita lihat Dalil Tentang Lima penafsiran di atas Maka pada hakikatnya Hanya kembali Kepada dua makna Al-jamaah itu Hanya kembali Kepada dua makna Yang pertama adalah Meneladani Rasulullah s.a.w. Dan para sahabat Inilah Makna yang pertama Jadi Dari seluruh penafsiran tersebut Hakikatnya Hanya dua Dua makna Yang dimaksud dengan Al-jamaah Yang kita diperintahkan Untuk mengikutinya Agar kita selamat Dari kesesatan Yang pertama adalah Mengikuti Para sahabat Rasulullah s.a.w. Dan jamaah sekalian Makna yang pertama ini Mencakup Tiga penafsiran yang pertama Mencakup Tiga penafsiran yang pertama Jadi Tiga penafsiran yang pertama itu Yang diriwayatkan dari salaf Maknanya satu Penafsiran yang pertama Mengikuti golongan yang terbanyak Penafsiran yang kedua Mengikuti Ulama ahlu sunnah Penafsiran yang ketiga Para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. Ini Tiga-tiganya Semuanya Maknanya sama Iaitu Mengikuti Para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. Kenapa maknanya sama? Karena penafsiran yang pertama As-sawadul a'azam Golongan yang terbesar Adalah golongan yang terbesar Di masa itu Ibnu Mas'ud mengatakan Alaikum bis-sawadil a'azam Hendaklah kalian mengikuti Golongan yang terbesar Iaitu golongan terbesar Ketika beliau Mengucapkan kalimat ini Siapa yang dimaksud? Para sahabat Karena di masa Awal Islam Tentu sahabat Yang mayoritas Oleh karena itu Disini Ada kesalahpahaman Sebagian orang Mereka mengira Ahlu sunnah Atau pengikut kebenaran Adalah Kebanyakan orang Sampai zaman sekarang Ini salah paham Ini salah paham Bahkan bertentangan Dengan dalil Allah Azzawajalla Berfirman Wa intuti akthar Man fil ardi Yudilluka ansabilillah Kalau kamu mengikuti Kebanyakan orang Di muka bumi Maka mereka akan Menyesatkan kamu Dari jalan Allah Kalau dipahami Secara mutlak Yang paling banyak Berarti dia Pengikut kebenaran Jadi Yang dimaksud Sahabat Nabi Ibn Mas'ud Dan Abu Mas'ud Ketika menafsirkan Al-Jama'ah dengan Yang paling banyak Jumlahnya adalah Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang kedua Ulama Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Kenapa mereka disebut Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sahabat Jadi sama Penafsirannya Penafsiran yang ketiga Dari Umar bin Abdul Aziz Itu sudah jelas Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inilah jama'ah sekalian Makna Al-Jama'ah Yang pertama Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Ajmain Berdasarkan Dua hadith Dan dua-duanya Adalah hadith Yang berbicara tentang Perpecahan umat Dan satu dengan yang lainnya Saling menafsirkan Hadith yang pertama Adalah hadith Mu'awiyah bin Abi Sufyan Radiyallahu Ta'ala Anhumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Wa inna hadhiil millah Sataftariku Ala Thalathin Wasaba'ina Sesungguhnya Agama ini akan terpecah Menjadi 73 golongan Agama Islam Atau umat Islam Terpecah Menjadi 73 golongan Sintani wa sab'una finnar Wa wahidatun fil jannah 72 di neraka Dan satu di surga Wahiyal jama'ah Satu itu Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Al-Jama'ah Ini hadith yang pertama Dirwayatkan oleh Abu Dawud Al-Hakim Dan yang lainnya Kemudian hadith yang kedua Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Menafsirkan hadith yang pertama Apa yang dimaksud dengan Al-Jama'ah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa taftariku umati ala thalathin wa sab'ina millah Kulluhum finnar Illa millatan wahidah Dan umatku akan terpecah Menjadi 73 golongan Semuanya di neraka Kecuali satu golongan Atau satu ajaran Maka para sahabat bertanya Siapa satu golongan itu ya Rasulullah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ma'ana alaihi wa ashabi Golongan yang mengikuti Aku dan para sahabatku Jadi jelas Dengan dua hadith ini Kita pun paham Yang dimaksud dengan Al-Jama'ah adalah Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat Radhiallahu ta'ala anhum ajma'in Oleh karena itu jelaslah Penafsiran yang keempat Itu bertentangan dengan dalil Karena penafsiran yang keempat itu tadi apa? Seluruh umat Islam Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Enggak semua umat Islam Hanya satu yang al-jama'ah Jadi penafsiran yang keempat Itu tidak benar Kemudian jama'ah sekalian Makna yang kedua Makna al-jama'ah yang kedua Adalah penafsiran yang kelima Iaitu pemerintah kaum muslimin Pemerintah muslim Inilah makna al-jama'ah yang kedua Apabila kita dapati Dalam ayat dan hadith Atau dalam ucapan salaf Makna al-jama'ah yang kedua adalah Pemerintah kaum muslimin Maka Siapa yang Mendengar dan taat Kepada pemerintah kaum muslimin Tidak memberontak Tidak berusaha melengsirkan Pemerintah kaum muslimin Berarti dia pengikut al-jama'ah Pengikut jalan kebenaran Pengikut jalan kebenaran Dan selamat dari kesesatan Dalilnya apa jama'ah sekalian Sangat banyak hadithnya Di antaranya Hadith Ibn Abbas Yang diriwayatkan Al-Bukhari dan muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang melihat Satu kemungkaran Yang dilakukan oleh pemimpinnya Atau pemerintahnya Hendaklah dia bersabar Fa'innahu manfarqal jama'ata shibran Fama'ata famitatun jahiliyah Karena sesungguhnya Barang siapa yang memisahkan diri Maksudnya memberontak Kepada al-jama'ah Maksudnya kepada pemerintah Sejengkal saja Kemudian dia mati Maka matinya jahiliyah Perhatikan hadith ini Jelas Nabi s.a.w. mengabarkan kepada kita Yang dimaksud dengan Al-jama'ah adalah pemerintah Karena jelas konteks pembicaraan Hadith ini Tentang pemimpin Yang melakukan kemungkaran Maka Nabi s.a.w. menyuruh kita Untuk sabar menghadapinya Dan melarang kita memberontak Tentu yang dimaksud memberontak Terhadap kepemimpinannya Atau pemerintahannya Nabi s.a.w. menyebut Pemerintahannya dengan Al-jama'ah Jadi Hadith ini adalah dalil Yang dimaksud dengan Al-jama'ah Adalah pemerintah Kau muslimin Oleh karena itu Ulama Islam Sampai pada kata sepakat Haram hukumnya Memberontak kepada Pemerintah kau muslimin Walaupun zolim Selama mereka masih muslim Haram hukumnya memberontak Walaupun mereka zolim Itu sepakat Ulama ahlu sunnah Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Sebagaimana Dinukil oleh Al-imam An-Nawi Rahimahullah Dalam syarah muslim Beliau mengatakan Ajma'ah Ahlu sunnah Ala an-Nahu La yan'azilu sultan Bilfisqih Ahlu sunnah Sepakat Tidak boleh dilengsirkan Seorang pemimpin Karena kefasikan Yaitu dosa-dosa besar Yang tidak sampai tingkat Kekafiran Termasuk kezoliman Korupsi Dan lain-lain Ini sepakat Ulama ahlu sunnah Berdasarkan dalil-dalil Yang sangat banyak Di antaranya hadis ini Maka siapa yang Memberontak Kepada pemerintah Kau muslimin Atau berusaha Melengsirkan Dia keluar dari Al-jama'ah Dan Masuk ke dalam Golongan-golongan Yang sesat Di antaranya Golongan Khawarij Kenapa mereka disebut Akhawarij Karena mereka punya Bid'a al-khuruj Makanya mereka disebut Khawarij Khawarij itu Kalau kita terjemahkan Maknanya adalah Pemberontak Kepada siapa mereka Memberontak Apakah kepada Pemerintah yang adil Tidak Kalau pemerintah Mereka yakini adil Mereka gak akan berontak Sama saja Dengan ahlu sunnah Gak ada bedanya Kalau mereka lihat Menurut mereka Pemerintahnya Tidak adil Barulah Mereka berontak Itulah namanya Khawarij Dan jemaah sekalian Perlu Saya ingatkan kembali Larangan Memberontak ini Bukan bermakna Setuju dengan Kezoliman Tetapi Untuk Menghindari Kemudaratan Yang lebih besar Ini harus Dipahami Karena banyak orang Sulit memahami Dia gak ngerti Karena dia Otaknya Pendek Akalnya pendek Dia tidak memandang Jauh ke depan Dia tidak melihat Permasalahan dengan tenang Emosi yang dia ikuti Pemerintah zalim Harus kita lawan Harus kita jatuhkan Emosi Dia tidak memandang Jauh ke depan Apa akibat dari Perbuatannya Yaitu akan muncul Kezoliman Kezoliman Atau kemudaratan Yang lebih besar Di antaranya apa Hilangnya Nyawa Seorang muslim Atau Hilangnya Nikmat Keamanan Nah jemaah Sekali ini Bukan teori Ini sudah Fakta nyata Syekhul Islam Dengan akal sehat Dengan tuntunan syariat Apa akibat dari Perbuatan kita Apakah Akan muncul Kemaslahatan Atau malah Mudarat yang lebih besar Tapi orang-orang yang Tidak mengerti Akalnya pendek Mereka bilang Kalau begitu kalian Kaki tangan Penguasa zalim Bukan begitu Maknanya Jemaah sekalian Tidak boleh Kita menjadi Kaki tangan Penguasa zalim Disuruh berbuat zalim Atau Membenarkan Kedustaan Dan kezaliman Gak boleh Itu dosa besar juga Tetapi Bukan bermakna Kita kemudian Berusaha Melengsirkan dia Memberontak Kepadanya Tidak Namun Memberikan nasihat Yang baik Dan mendoakan Semoga dapat Hidayah Jadi Ini makna Al-jemaah yang kedua Yang kita tidak boleh Keluar daripadanya Barang siapa yang Keluar daripadanya Berarti dia Keluar dari jalan kebenaran Mengikuti jalan Golongan-golongan Yang menyimpang Yaitu Mendengar dan taat Kepada pemerintah Kau muslimin Dalam hal yang Ma'ruf Yang tidak bertentangan Dengan syariat Serta tidak berusaha Memberontak Atau melengsirkan Pemerintah Muslim Yang sedang berkuasa Walaupun dia zolim Tetapi Memberikan nasihat Dengan baik Dan mendoakan Supaya dia Mendapatkan Hidayah Nah jemaah sekalian Oleh karena itu Ini sekaligus Menjelaskan Kesalahpahaman Golongan Yang kedua Tadi saya sudah sebutkan Kesalahpahaman Golongan yang pertama Mereka mengira Al-Jemaah itu apa? Kebanyakan orang Kebanyakan umat Islam Jadi yang tampil beda Menurut mereka sesat Kebanyakan umat Islam Itulah menurut mereka Ahlus Sunnah wal-Jemaah Maka ini salah paham Kemudian yang kedua Yang disebutkan oleh Syekh Lebih salah lagi Seluruh umat Islam Nah sekarang Golongan yang ketiga Yang salah paham Terhadap makna Al-Jemaah Yaitu Golongan-golongan Islam kontemporer Seperti Ikhwanul Muslimin Hizb-Utahrir Dan pengikut-pengikut mereka Ya Di berbagai negeri Banyak pengikut mereka Cuma namanya Berbeda-beda Mereka mengira Al-Jemaah itu Adalah bikin Organisasi Bikin organisasi Buat kelompok Makanya Kalau kita baca Sebagian organisasi Di negeri ini Di anggaran dasar mereka Tertulis Mengapa buat organisasi Karena syariat Menyuruh kita berjamaah Seperti salah satu Organisasi di Makassar Pusatnya Gak tahu Anggaran dasarnya Sudah dirubah belum Jadi Ini salah paham Terhadap makna Al-Jemaah Sehingga Akhirnya apa Orang yang Masuk ke Organisasi mereka Mereka Lebih cinta Kepadanya Bahkan Walaupun Orang itu Memiliki Pemahaman yang Menyimpang Akidah yang sesat Atau orang yang Setuju dengan Organisasi mereka Walaupun dia Menyimpang Mereka lebih cinta Kepadanya Daripada Orang-orang Yang memiliki Akidah yang benar Yang mengikuti Ahlus Sunnah Yang Tidak masuk Dalam organisasi mereka Dan tidak setuju Dengan organisasi mereka Jadi Gara-gara Salah paham Makna Al-Jemaah Kemudian Muncul Kesalahpahaman Berikutnya Yaitu Mereka Mengira Al-Jemaah itu Bikin organisasi Mereka Buatlah Organisasi Lalu Mereka Membangun Al-Wala' Wal-Bara' Di atas Organisasi Tersebut Maka Rusat Al-Wala' Wal-Bara' Bukan Semata-mata Karena Islam Bukan Semata-mata Karena Allah Tapi Karena Kelompok Atau Jamaah mereka Atau Organisasi Mereka Ada lagi Yang lebih Parah Seperti Sebuah Kelompok Yang pusatnya Dikediri Itu Lebih Parah Lagi Yang Keluar Dari Al-Jemaah Mereka Mereka Kafirkan Mereka Anggap Kafir Dan Kalau ada Orang tuanya Masih di Jamaah itu Masih di Organisasi Itu Kemudian Anaknya Keluar Atau Menentunya Keluar Anaknya Disuruh Cerai Sampai segitu Karena sudah Kafir Jadi Ini contoh Dari Kesalahpahaman Al-Jamaah Kemudian Kesesatannya Berkembang Dan terus Berkembang Sampai pada Tingkat Pengkafirannya Dan Mereka Kemudian Lebih taat Kepada Keputusan Organisasi Daripada Keputusan Negara Ini yang Terjadi Pada Sebagian Organisasi Termasuk Sebagian Partai Yang menganggu Partai Islam Mereka Menganggap Ulil Amri Adalah Pemimpin Organisasi Kadang Mereka Buat Istilah Mereka Mereka bilang Misalkan Nomor Satu Datang Bukan Maksudnya Pemimpin Negara Tapi Pemimpin Organisasi Mereka Dia Lebih Mereka Taati Daripada Pemimpin Negara Jadi Mereka Sudah Seperti Membuat Negara Di Dalam Negara Membuat Negara Di Dalam Negara Dulu Ada Mungkin Sekarang Sudah Gak Pernah Kedengaran Lagi Namanya Negara Islam Impian Disingkat Jadi NII Sudah Gak Pernah Kedengaran Lagi Jadi Sampai Pada Tingkat Pengkafiran Dan Rusak Al-Wala' Wal-Bara' Jadi Jadi Ini Semua Salah Faham Makna Al-Jama'ah Al-Jama'ah Itu Bukan Membuat Organisasi Atau Membuat Forum Gabungan Organisasi Atau Membuat Kegiatan Bersama Aksi Bersama Kumpul Bersama Bukan Itu Makna Al-Jama'ah Al-Jama'ah Itu Adalah Tunduk Kepada Pemerintah Kauh Muslimin Tidak Melakukan Pemberontakan Dan Mengikuti Jalan Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Para Sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Ajmain Baik Inilah Jama'ah Sekalian Yang Dimaksud Dengan Al-Jama'ah Ini Penting Sekali Kita Pahami Karena Nabi Sallallahu Mengabarkan Dalam Hadith Ini Bahawa Ini Adalah Jalan Kebenaran Yang Harus Kita Ikuti Agar Selamat Dari Kesesatan Baik Terima Tidak 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 Tidak